Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi Atau larangan di kamar mandi Jika hal tersebut dilanggar, dipercaya akan bisa membuat rezeki menjadi seret Kamar mandi merupakan salah satu ruangan yang rawan di humikuman dan penyakit Oleh karena itu, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan di kamar mandi Kamar mandi mempunyai ruang penyimpanan yang terbatas Biasanya, kamar mandi kecil hanya memiliki satu ruangan penyimpanan seperti lemari kecil di dinding Namun ternyata, tidak semua barang harus disimpan di kamar mandi Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan saat di kamar mandi Di dalam rumah kita, terdapat beberapa hal utama yang bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang akan kita dapatkan Ada empat faktor utama yang mempengaruhi peristiwa tersebut Antara lain adalah pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah kamar mandi Bertolak belakang dengan pintu utama rumah yang menjadi sarana masuknya energi Kamar mandi merupakan tempat yang menjadi pembuangan atau keluarnya energi dari rumah Bahkan kamar mandi juga dipercaya menjadi pemberi dari energi yang bertolak atau energi yang bersifat dingin Dimana dapat mengundang berbagai hal yang bersifat negatif Perilaku berikut ini sebaiknya dihindari untuk menjaga agar energi positif dan rezeki kita tetap terjaga Namun sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya Yang pertama adalah menyimpan handuk basah di kamar mandi Jika Anda sering melakukannya, lebih baik hentikanlah dari sekarang Menggantung handuk basah di kamar mandi sama saja seperti berternak jamur Apalagi banyak sisa susah kulit mati yang tersangkut di bulu halus handuk Suhu kamar mandi yang lembab dan sisa kulit mati kita akan menjadi tempat sempurna untuk tumbuhnya bakteri dan kuman Selain itu, handuk bekas pakai yang lembab biasanya juga mengeluarkan bahu tak sedap Belum lagi jika Anda menggantungnya dekat dengan toilet Secara otomatis, residu cipratan air toilet mengenai handuk Anda Lalu Anda tanpa sadar menggunakannya untuk mengelap tubuh Cepat atau lambat, tubuh Anda akan sakit Dua, jangan biarkan jika ada keran yang bocor Jika di dalam kamar mandi ada air yang selalu menetes atau merembes Entah itu berasal dari keran yang rusak Ember yang berlubang, bak mandi Maka hendaklah hal tersebut langsung diperbaiki Jangan dibiarkan terlalu lama Air yang menetes atau mengalir ke kamar mandi tersebut Menurut orang kuno zaman dahulu Itu adalah simbol dari keresekian yang akan selalu habis Dan tidak terkumpul Anda akan selalu dihadapkan dengan situasi Di mana ada banyak kondangan Barang-barang yang tiba-tiba rusak minta di servis dan lain sebagainya Tiga, membiarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap Kamar mandi yang baik adalah kamar mandi yang bisa mendapatkan penerangan dari sinar matahari pada waktu siang hari Dan juga mendapatkan pencahayaan dari lampu pada waktu malam hari Intinya adalah usahakan agar kamar mandi tersebut selalu dalam keadaan terang Kamar mandi yang memang memiliki energi dan aura yang bersifat negatif Jika ditambah dengan kondisi dan pencahayaan yang gelap Maka kamar mandi tersebut akan berubah menjadi tempat berkumpulnya bagi para entitas negatif yang tidak terlihat Akibatnya, hawa yang mereka hasilkan di kamar mandi yang gelap tersebut Akan bisa membuat Anda menjadi mudah sakit, malas, dan juga tidak produktif Empat, jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi Terutama pada malam hari Sudah menjadi mitos bahwa hal tersebut akan bisa mengundang kehatiran makhluk halus Hal ini juga berkaitan kamar mandi Bahwa adalah tempat bagi para setan dan entitas jin negatif Akan tetapi secara medis, bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi Memiliki efek yang negatif bagi kesehatan Anda Anda melakukan hal ini secara tidak sadar Sebenarnya, Anda sudah menghirup banyak bakteri dan virus yang terdapat di dalam kamar mandi tersebut Sehingga, ketika kondisi imunitas tubuh Anda sedang tidak fit Maka Anda akan mudah sakit dan kemudian akan mengganggu kualitas pekerjaan Anda Selanjutnya, menyimpan buku sabun sampo yang sudah habis Bagi sebagian orang, mereka terlalu malas untuk membuang wadah perlengkapan mandi yang sudah habis Sehingga, di kamar mandi tersebut ada banyak sekali bungkus atau plastik saset kosong yang sudah tidak berguna Mungkin secara sekilas, Anda akan menganggap bahwa hal itu biasa saja dan wajar Namun secara energi dan barang-barang yang sudah tidak berguna tersebut Sebenarnya adalah sampah yang secara perlahan namun pasti Akan membuat kerezekian Anda menjadi macet dan tidak mengalir Selanjutnya, membuat kamar mandi yang pintunya bisa terlihat dari tempat tidur dan juga ruang tamu Jika rumah Anda memiliki kamar mandi yang demikian, maka sebaiknya perhatikan posisi pintunya Pintu kamar mandi yang bisa terlihat dari tempat tidur, dipercaya akan bisa memberikan energi buruk bagi orang yang tidur di kamar tersebut Yaitu, berupa kondisi tubuh yang hampir selalu sakit-sakitan, mulai dari yang ringan sampai yang berat Kemudian, jika pintu kamar mandi yang terlihat dari ruang tamu, maka menurut kepercayaan orang terdahulu Hal tersebut, dikatakan akan bisa menolak rezeki yang akan datang Bahkan, juga akan membuat orang yang datang ke rumah kita memiliki niatan buruk tertentu Jika posisi pintu tersebut memang sudah demikian, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan memberikan sekat ruangan Sehingga pintu kamar mandi tersebut akan terhalang dari pandangan Larangan di kamar mandi yang bisa membuat rezeki seret selanjutnya, yaitu jangan menggantungkan cermin yang bisa memantulkan bayangan toilet Toilet di kamar mandi kita adalah pusat dari pembuangan kotoran, sehingga energi negatif di tempat tersebut akan bersifat buruk dan negatif Kemudian, jika ada cermin yang memantulkan bayangannya, artinya energi negatif tadi akan menjadi dua kali lipat Hal ini tentu saja akan menjadi tidak baik-baik saja bagi keberuntungan Anda Bahkan, juga dikatakan akan melipat gandakan kesialan Posisi dari cermin juga harus diusahakan agar tidak terlalu tinggi Hal itu karena cermin yang hanya memantulkan bayangan kita sebatas leher ke atas Dipercaya akan membawa berbagai nasib buruk pada orang yang sering menggunakan cermin tersebut Sebagai tambahan wawasan, dimanapun Anda hendak memasang sebuah cermin, jangan sampai cermin tersebut berhadapan dengan cermin yang lain Ataupun permukaan benda lain yang bisa memantulkan bayangan dari cermin tersebut Jika hal itu terjadi, maka secara tidak sengaja Anda telah membuat sebuah portal dimensi koib Delapan, jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di kamar mandi Walaupun secara fisik terlihat bersih, namun sejatinya adalah suatu tempat yang memiliki banyak najis dan juga kotor Sehingga kan sangat tidak menyenangkan Kepercayaan dan agama kita masing-masing, jangan kita campurkan Jika kita melakukan hal tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan penghujatan kepada apa yang kita yakini Selanjutnya adalah, membiarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi Menggantung baju kotor di dalam kamar mandi, selain akan menjadikan sebagai sarang nyamuk Juga akan membuatnya menjadi tempat favorit dari para setan dan jin Makhluk-makhluk tersebut menyukai berbagai benda yang bentuknya menyerupai manusia Seperti pada patung, boneka, lukisan hingga pakaian kotor yang digantung Bahkan, permukaan kasur yang memiliki bekas bentuk tubuh kita dari tidur juga tidak luput menjadi kesukaan mereka Yang kesepuluh, meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi Hal ini memang khusus bagi para kaum wanita Jika Anda sering meninggalkan atau membuang bekas pembalut yang ada noda darah di kamar mandi Maka hanya tinggal menunggu waktu saja Kamar mandi tersebut akan menjadi rumah bagi sosok jin penjilat darah Sosok jin penjilat darah biasanya mengambil wujud seperti sosok kuntilanak Bahkan ada pula yang berjenis kelamin laki-laki Namun, apapun itu jenis kelaminnya yang menjadi ciri khas adalah lidah mereka yang menjulur Maka tidak hanya kamar mandi Anda saja yang menjadi angker Namun juga akan merambah ke seluruh rumah Akibatnya, ketenangan Anda dalam hidup dalam mencari nafkah Otomatis akan menjadi sangat terganggu Demikian ulasan kita pada video kali ini Mengenai 10 perilaku atau larangan yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi Semoga Anda sekeluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT Amin ya robbal alamin Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa di video menarik selanjutnya Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh